Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Nunukan akan digelar mulai 21 Juni mendatang. Skemanya pun dipastikan masih sama dengan PPDB tahun sebelum-sebelumnya. Kriteria mengacu pada zonasi, afirmasi, prestasi, dan pindahan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nunukan Widodo mengatakan, untuk jenjang pendidikan SD, 80% menggunakan sistem zonasi, 15% afirmasi, dan 5% murid pindahan. Sementara untuk SMP, penerimaannya 50% untuk sistem zonasi, 30% untuk kategori prestasi, 15% untuk afirmasi, dan 5% siswa pindahan. Pihak sekolah sejak Senin 24 Mei pun juga sudah menyosialisasikan terkait PPDB untuk SD dan SMP. Para calon siswa SD dan SMP pun diberikan waktu selama sebulan untuk mempersiapkan diri menghadapi pendaftaran. Setelah penerimaan siswa ini, para pelajar juga dipastikan sudah akan menjalani pembelajaran tatap muka di sekolah mulai Juli mendatang. Pertama Jonas ini kan tujuannya untuk mendekatkan siswa ke sekolah, tetapi masih memberi peluang kepada anak-anak atau orang tua yang mengendaki anaknya itu sekolah di sekolah-sekolah tertentu. Sebenarnya istilah sekarang kan tidak ada sekolah unggulan dan tidak, tetapi secara psikologis orang tua masih memandang bahwa sekolah A itu lebih baik dari sekolah B dan seterusnya. Nah itu kita buka pintu, tidak tertutup lah begitu, tidak semuanya zonasi. Makanya untuk SMP itu hanya 50%. Nah kalau untuk akademik, karena tidak ada ujian nasional di SD, tidak ada ujian akhir, itu hanya menggunakan nilai rata-rata rapor. 5 semester terakhir, 5 semester terakhir di peringkat di satu sekolah itu. Kita kemarin mintanya sih di peringkat 1-10 per sekolah itu. Riko Aditya melaporkan.